Halo Talavers! Bisa-bisanya ada yang gak kenal sama wujud dari tetangganya sendiri. Kamboja sebagai tuan rumah perhelatan SEA Games tahun 2023 ini malah mengibarkan bendera yang menjadi identitas tanah air kita terbalik. Apa emang sesulit itu ngafalin bendera Indonesia yang cuma dua warna? Atau emang ada unsur kesengajaan di dalamnya? Kalau emang itu bagian dari rencana, berarti tuan rumah SEA Games 2023 ini benar-benar cari gara-gara. Mau bangunin macam tidur nih rupanya. Setidaknya itu membuat kita jadi tahu gimana Kamboja berterima kasih kepada negara kita yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan konflik Kamboja yang rumit. Iya, serumit itu. Sampai negara kita ini mengadakan Jakarta informal meeting untuk menyelesaikan peperangan antara Kamboja dan Vietnam yang terjadi sejak tahun 1955 hingga 1979. Tapi kalau emang macan Asia tertidur harus bangun dari singgah sananya, Kamboja setidaknya harus bersiap-siap di medan perang untuk menaklukkan kehebatan kekuatan militer Indonesia saat ini. Kehebatan itu bukan isapan jempol semata, buktinya dengan pasukan militernya yang diisi 1 juta personel membuat kita bertengger di peringkat ke-13 kalau berbicara kekuatan militer terhebat di dunia. Dibandingkan dengan negara yang nggak tahu terima kasih ini, peringkatnya terlampau jauh di posisi 106 lantaran pasukannya hanya berjumlah 110 ribu personel saja. 100 ribu diantaranya berasal dari personel aktif dan sisanya bersumber dari regu paramiliter. Sebab musabab lainnya juga terindikasi dari persenjataan yang dibekali untuk bala tentara negeri Angkor Wat ini. Tercatat, mantra daratnya hanya diperkuat dengan 460 unit artileri roket, 320 unit artileri manual, dan 18 unit artileri otomatis. Sedangkan untuk alutsista yang terbilang memiliki mobilitas tinggi seperti kendaraan lapis baja, angkatan darat negara ini menyimpan 7.132 unit di pangkalan militernya. Oh iya, di garis depan pertempuran mereka juga bakal ngandelin 644 unit tank tempur. Karena udah menyinggung tank, kayaknya ini saatnya untuk nyari tahu seberapa hebat alutsista andalan mereka. Negara berbentuk monarki konstitusional tersebut mendaulat tipe 59 sebagai tank tempur utama mereka. Tank ini dibangun oleh China sejak tahun 1958 hingga tahun 2000-an untuk maju bersama tentara negara China pada masa itu. Masuk akal rasanya kalau kita mengklaim bahwa tank ini sudah ketinggalan zaman. Pasalnya di era sekarang, para produsen tank sudah beralih ke meriam dengan kaliber berukuran 125 mm bahkan lebih besar. Bandingin sama tipe 59 tadi yang hanya berbekal meriam dengan kaliber 100 mm. Ya, seanggaknya senjata pelengkapnya seperti senapan mesin berukuran 7,62 mm yang terpasang di tubuh tank ini sedikit menyelamatkan ketertinggalannya. Meskipun demikian, rasanya gak fair kalau tipe 59 ini disandingkan dengan Leopard 2 milik Indonesia. Keberingasan meriam dengan kalibar 120 mm yang tersemat di Leopard 2 membuat tipe 59 terkesan lemah. Terlebih lagi, meriamnya itu disokong oleh dua buah senapan mesin berukuran 7,62 mm yang siap menghujam target dengan amunisi. Sayangnya, tank utama milik Indonesia ini hanya berjumlah 103 unit dari total keseluruhan 314 unit tank di pangkalan. Tapi tenang aja, General Dudung sebagai Kepala Staff Angkatan Darat masih menyimpan 12.008 unit kendaraan lapis baja dan juga 153 unit artileri otomatis untuk menutupi kekurangan jumlah armada jenis tank. Jangan lupa, 414 unit artileri manual yang bisa dikolaborasikan bersama 63 unit artileri roket juga siap siaga kapanpun saat dibutuhkan. Ini baru berbicara persenjataan di sektor daratan, belum lagi di segmen persenjataan untuk mengamankan teritori laut mereka. Karena kalau mengulas persenjataan Indonesia untuk matra lautnya, kita sepatutnya jauh lebih mumpuni dibanding negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bernama Hansen ini. Bisa kita buktikan dari total persenjataan yang negara sediakan mencapai 324 unit untuk mengamankan area laut NKRI. Jumlah persenjataan tersebut datang dari 10 unit fregat, 21 unit korvet, dan juga 4 unit kapal selam. Tapi persenjataan segitu dirasa belum cukup, hingga 202 unit kapal patroli dan 13 unit kapal penyapuran jauh mengisi barisan pertahanan tanah air. Rincian persenjataan itu terbilang cukup kompleks jika disandingkan dengan alutsista yang disediakan oleh Kamboja. Alasannya karena Angkatan Laut Negara ini hanya diperkuat dengan kapal patroli sebanyak 20 unit saja. Emang yang bisa diandalkan dari puluhan kapal patrolinya itu apa sih? Maksudnya si kapal patroli Stenka itu? Agak loyo sih. Walaupun harus diakui, senjata yang dibekali kapal patroli ini juga cukup oke di kelasnya. Negara yang dulunya menjadi pusat kerajaan Hamer ini diperkuat oleh kapal patroli yang punya 2 buah meriam berukuran 30 mm yang disokong dengan senapan mesin berukuran 12,7 mm. Membuat Indonesia juga harus tetap waspada apabila ketemu dengan kapal ini. Apalagi kapal besutan Uni Soviet tersebut juga dibekali 4 buah torpedo yang ditemani 24 buah misil death charge untuk menaklukkan siluman laut. Walaupun spesifikasi segitu terbilang cukup kuat, namun kalau berhadapan dengan kapal perusak Igusti Ngurah Rai 332, 20 unit kapal patroli milik Kamboja sekalipun bisa disikat habis. Statement ini lahir karena spesifikasi yang dibekalkan oleh PT PAL ke kapal perusak ini nggak main-main. Pasalnya, hanya dalam waktu sekejap saja kapal patroli milik Kamboja bisa tenggelam akibat diserang oleh tembakan dari Mariam dengan kalibar 76 mm. Itu pun belum didasar oleh tembakan rudal maupun torpedo yang tersedia di kapal perusak terbaru negara kita ini. Kalaupun kemungkinan terburuknya Kamboja menurunkan armada udaranya untuk membantu para matra lautnya, emang apa yang bisa diharapkan sih dari 4 unit pesawat transportasi militer dan juga 20 unit helikopternya, alih-alih memenangkan peperangan malah justru bikin Kamboja makin terpuruk. Bayangin aja dulu, tiba-tiba Menteri Pertahanan kita mengerahkan 41 unit jet tempur, 37 unit pesawat serang, dan 67 unit pesawat transportasi militer. Itu belum termasuk dengan 15 unit helikopter serang yang udah pasti dengan mudah menjatuhkan 20 unit helikopter milik Kamboja. Ya, bisa dibilang negara kita bisa sepuat ini berkat dana yang dikucurkan ke sektor pertahanan itu cukup besar. Gimana enggak, alutsista sebanyak itu bisa terrealisasikan dari dana sebesar 8,8 miliar USD atau setara 129 triliun rupiah pertahunnya. Masuk akal jika kita menang telah kalau disandingkan dengan mereka karena anggaran untuk militernya hanya berada di angka 632 juta USD atau setara 9,3 triliun rupiah saja. Cuman, lagi-lagi kemenangan itu bisa saja berbalik jika negara-negara lain alias sekutu ikut campur bila mana kedua negara ini berperang. Pasalnya, bisa saja Amerika Serikat, Inggris, dan juga Perancis bakal ikut campur masalah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.